Memasuki usia ke-50 tahun, Dewan Perwakilan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Jambi menggelar acara tasyakuran dan doa bersama dengan jajaran pengurus dan anak yatim piatu di Aula Hijau, kantor DPW Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Jambi. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Pemirsa saat ini Jek TV sudah beralih ke siaran digital dan Jek TV dapat dinikmati menggunakan televisi lama dengan menambahkan set-top box. Berita Jek TV juga dapat diakses melalui kanal Youtube resmi Jek TV. Akhir kata, saya Hamida Rizky pamit undur diri, tetap jaga protokol kesehatan. Selamat siang, selamat beraktivitas. Jek TV, inspirasi kita. Harlah ke-50 tahun dan tasyakuran dimulai dengan hataman Al-Quran dan diselingi dengan pemberian santunan kepada anak yatim piatu dari salah satu panti asuhan dalam wilayah kota Jambi, Kamis 5 Januari 2023. Acara tasyakuran ini dihadiri dan dipimpin langsung oleh Ketua Dewan Perwakilan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Jambi, Muhammad Fadil Arief. Hadir Sekretaris DPW Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Jambi, Adril Alfani, dan Bendahara, Haji Hurmin, serta para pengurus lainnya. Sebagai wujud rasa syukur, acara disertai dengan pemotongan tumpeng dan launching lambang Partai Persatuan Pembangunan Terbaru yang diakhiri dengan doa bersama. Diketahui acara tasyakuran tersebut dilaksanakan serentak di kabupaten kota se-provinsi Jambi. Ketua DPW P3 Provinsi Jambi, Muhammad Fadil Arief, mengatakan tasyakuran ini sebagai wujud rasa syukur atas pencapaian Partai P3 yang telah berusia 50 tahun dan bukan hal yang mudah suatu partai bisa bertahan sampai dengan usia 50 tahun. Ini menjadi modal kematangan tersendiri bagi kami untuk membesarkan P3 di Provinsi Jambi. Kita menghasilkan peringatan hari lahir Partai Persatuan Pembangunan yang ke-50 ya, yang di tahun emas dengan tema satu tujuan menyebut kemenangan. Kita tahu P3 sudah berwenang bagaimana organisasinya dirapikan. Semua kalangan, semua segmen, semua unsur, semua budaya yang ada di diri P3 disatukan kembali. Kita yakin kekuatan ini akan membuat P3 semakin berjaya. Khusus P3 Provinsi Jambi, kita ketahui bersama bahwa strukturnya sudah kita lengkapi dengan segmen-segmen pemilih yang ada, dengan ideologi yang kita kuatkan, dan budaya yang kita sesuaikan. Tentunya, dukungan doa masyarakat Provinsi Jambi akan membuat P3 di tahun emasnya ini menjadi sesuatu yang emas yang berharga bagi masyarakat Provinsi Jambi. Iqbal, Cik TV, melaporkan.